Saudara seorang perempuan bernama Diyah Aristi Kusumaputri, 42 tahun, mengaku sebagai mantan modal dewasa tinggal di rumah Taklayak Huni. Rumah tersebut terletak di Jalan Mayang Saritiga, Koja, Jakarta Utara. Kondisi rumah tersebut sangat mengenaskan karena bangunannya sudah reot dengan atap yang sudah mulai roboh. Tak hanya itu rumah tersebut juga tampak sangat berantakan dan banyak barang berserakan. Sementara itu saudara tetangga mengatakan rumah Taklayak Huni itu juga pernah dijadikan sebagai tempat berhubungan bagi pasangan anak muda bukan suami istri. Hal itu disampaikan oleh tetangga putri bernama Ramlah Harahap. Ia menambahkan pernah memergoki ada empat anak muda yang merupakan dua pasangan sedang melakukan hal tak senonoh di lokasi tersebut. Meski rumahnya reot dan tanpa listrik, putri tetap betah tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Hal ini juga karena wanita parubaya tersebut mengalami depresi setelah ditinggal meninggal dunia oleh sang ibu. Putri sekeluarga sudah menempati rumah nomor E13 itu sejak tahun 1984 bersama ayah, ibu, dan seorang pembantu. Perubahan drastis dari kondisi kejiwaan putri tersebut terlihat setelah sang ibu wafat di tahun 2015. Putri mulai tak mempedulikan kondisi rumahnya hingga lama-kelamaan hancur dimakan zaman. Tak hanya itu, lama-kelamaan putri juga mulai sering melantur dan membual sehingga membuat tetangganya makin yakin bahwa wanita itu mengalami depresi. Ramlah menjelaskan putri pernah bercerita, pernah ke luar negeri, bekerja sebagai modal pakaian dalam hingga berjudi di Las Vegas. Padahal menurut Ramlah, putri selama ini adalah seorang pengangguran. Terima kasih telah menonton. 81 balik ke sini, masih kecil. Nah, tahun 90 itu sekolah, terus 2009, 1999 saya baru kawin. Oh, oke. Ada berapa anak ibu? Tiga. Tiga? Iya. Laki semua. Selama bertahun-tahun anak ibu dengan keluarga suami, pernah gak datangin kunjungin ibu? Kita ya ngumpul aja di sana, di pancoran, di rumah keluarga. Oh. Iya. Di rumah keluarga, keluarga besar kakak ya. Terus di rumah di Kebayoran juga ada yang kawin sama orang warga negara asli. Terus? Terus ibu balik ke sini, kapan ibu terakhir ibu? Terakhir ibu itu aja, tiga tahun kemudian lalu kejadian yang ada taksi sama si Aldo itu di depan. Tiga tahun lalu ya? Iya. Semua orang pada masuk, gak tahu ke rumahnya dia yang ada di sini. Pada masuk ke sana dulu. Bukan ke sini. Pas ibu masuk, rumah ini gimana kondisinya? Sudah hancur. Ya udah, atap belum hancur. Atapnya malah belum hancur. Oh, iya, 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 iya. Atap belum hancur. Ini juga belum dicopot nih. Terus saya bilang, Pak, kok itu dicopot? Saya bilang gitu. Namanya kalau, pertama sana dulu, depan. Kabel dulu. Namanya kabel. Setahu saya pemutusan PLN. Itu harus ada pembuktiannya pembayaran, gak langsung bawa tangkusan. Sama persetujuan orang ini. Iya, makanya. Kan sampai kapan dia bayar atau tunggakan atau apa kan. Terus ini rumah jadi kelihatan hancur gini siapa yang hancurin, bu? Ini kan atap ada jatuh-jatuh, terus puing-puing. Itu siapa yang bikin, bu? Wah, gak tahu. Tata melorot aja terus. Ya, apa namanya. Ya, itunya udah satu-satu-satu-satu-satu-satu. Udah jatuh, runtuhannya. Ya, sekalian nanti saya bobok buat puing. Jadi saya manfaatin tuh gitu. Nah, ini waktu ibu tinggalkan dan ibu... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, topic, dan share ya!